Baju Prinses Deklamasi itu membacakan puisi dengan suara keras. Siapa yang mau membaca puisi di depan? Ayo, jangan malu-malu. Kepalaku gatal sekali. Diva, kenapa kepalamu? Nah, Diva, ayo maju. Saya, Bu. Iya, tadi tunjuk tangan, kan? Tadi kan aku garuk-garuk kepala doang, bukan tunjuk tangan. Negeriku Indonesia. Negeri yang indah, hijau, dan bermai. Dulu nenek moyangku membangun negeriku dari Sabang sampai Merauke. Dengan gagah berani mengarungi samudera dengan kapal pinisi dan... Ah, kutu! Ada kutu! Diva, kamu punya kutu. Rambut Diva gatel, Bu. Diva gak nyangka ada kutunya. Diva, kok bisa kutuan sih? Aduh gawat, gak bisa lencat ke rambutku nanti. Nanti sepulang sekolah, minta tolong ibu Diva untuk mengobati kepala Diva, ya. Baik, Bu. Aduh gawat, Aduh gawat. Yeay, pulang! Aduh gawat, Aduh gawat. Aduh gawat, Aduh gawat. Aduh gawat, Aduh gawat. Aduh gawat, Aduh gawat. Aku harus puru-puru bantuin ibu. Aku duluan, ya. Beta juga. Beta mau ke pasar sama Mama. Diva. Pasti mereka gak mau dekat-dekat aku, karena rambutku kutuan. Ah, gara-gara sampulnya pedih di mata jadi males sampuan. Begitu, Bu, ceritanya. Apa? Diva punya kutu. Ah, pupus. Gak perlu kaget gitu, dong. Ini kan cuma kutu. Meski cuma kutu, tapi akan membuat Diva tidak nyaman. Diva juga akan dijauhi teman-teman gara-gara kutu. Ini pasti karena Diva malas keramas, deh. Habis sampo yang ibu beli waktu itu, bikin pedih di mata, sih. Oh, iya, ibu lupa. Nanti ibu belikan sampo yang gak pedih di mata buat Diva. Iya, rambut Diva harus diobati. Ayo Diva keramas dulu sampai bersih, lalu ibu akan menggosok rambutmu dengan handuk putih. Baik, Bu. Diva sudah selesai nih, Bu. Aduh, pelan-pelan, Bu. Tahan dulu, Diva. Biar kutunya menempel di handuk. Wah, lihat handuk ini. Banyak banget kutunya. Kalau begini, ibu mau ke apotek dulu. Beli obat kutu buat Diva. Baik, Bu. Semoga kutunya mati semua. Ayo, siapa lagi yang mau maju ke depan? Bu, saya mau baca puisi. Wah, semangat sekali Diva hari ini. Ayo maju, Diva. Baik, Bu Guru. Pelangi melengkung seperti busur di langit merah, kuning, hijau, mewarnai hari. Selepas hujan yang deras, selepas badai dan guntur, pelangi kau menghapus mendung. Membuatku selalu tersenyum. Hebat, Diva. Bacaan puisinya baik dan lancar. Sepertinya gangguan di rambutmu sudah hilang, ya? Sudah, Bu. Sekarang Diva bebas kutu. Diva akan rajin pakai sampo supaya bersih dan wangi. Anak-anak, kutu di rambut Diva sudah hilang. Makanya, jagalah selalu kebersihan tubuh agar sehat selalu. Mengerti anak-anak? Mengerti buku. Berikutnya, Mona boleh maju ke depan. Hai teman-teman. Kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa, klik juga gambar loncengnya ya. Supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Jangan siul di malam hari. Diva, aku mampir ke rumahmu dulu ya. Ngerjain PR Matematika. Aku gak bisa. Udah pamit ibumu belum, Mon? Sudah dong. Tadi aku bilang sama ibu, aku habis sholat isa mau ke rumahnya Diva. Aku juga sudah bawa bukunya nih. Tom, jangan bersiul di malam hari. Emang kenapa? Kan cuma bersiul doang, Mon. Kata nenekku, kalau kita bersiul di malam hari bisa dikejar hantu. Masa sih? Aku gak percaya. Eh, gak percaya. Dulu waktu nenekku masih kecil, dia pernah dikejar hantu gara-gara bersiul di malam hari. Jam segini masa ada hantu, Simon? Ya, kalau aku sih lebih baik nuruti nenek. Ngomongannya biasanya benar terjadi loh. Ih, Tommy dibilangin kok gak percaya. Yowes lah, terserah. Meskipun nanti hantunya ngejar aku, aku gak bakalan takut, Mon. Aku ini kan pemberani. Eh, semak-semak itu kok gerak sendiri? Apa tuh? Jangan-jangan! Tahan tuh! Tahan tuh! Tahan tuh! Tunggu! Tunggu! Tahan tuh! Leganya, habis sudah gak tahan tadi. Kebalet pipis. Eh, tadi kayak ada suara anak-anak. Kok gak ada? Ah, sudahlah. Aku pulang saja. Kamu mau ikutan ke sini, Tom? Oh, ngapain coba? Habis, aku... Katanya gak takut. Iya, katanya gak takut. Aku gak takut. Aku mau ikut bikin PR, boleh kan? Ah, bilang aja takut. Dikit, Mon. Nah, PR-nya sudah selesai. Tadi itu serem banget ya. Iya, aku juga takut. Apanya yang serem? Tadi Tommy bersiul, lalu hantunya muncul. Hantu, bentuknya seperti apa? Gak tahu. Tadi kita keburu lari. Benarkan, Mon. Iya, Tante. Serem banget deh. Gak serem banget sih. Walah. Ngapain tadi kamu lari duluan? Ayo. Aku pengen cepat-cepat ngerjain PR, Mon. Jadi aku buru-buru. Ala, alasanmu, Tom. Anak-anak, itu hanya omongan orang zaman dulu. Supaya berhati-hati kalau keluar malam-malam. Tuh kan, tadi itu bukan hantu, Mon. Terus apaan, Tom? Kamu tadi lari duluan sih. Kita jadi ikutan lagi. Kok aku yang disalahin sih? Sudah-sudah. Ayo sekarang diminum dulu. Kalian pasti capek setelah ngerjain PR. Kenyangnya? Kue dan tehnya udah habis. Sekarang waktunya pulang. Makasih, Diva. Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama, Mon. Aku juga mau pulang, ah. Dah, Diva. Pupus. Dah. Tom, kamu anterin aku dong. Aku masih takut. Ya, elah, Mon. Rumah kamu kan di sebelah. Lebay amat sih. Beneran. Aku takut, Tom. Katanya kamu berani. Ayo anterin aku. Iya, deh. Tom, jalannya agak kesanan dikit, dong. Aku jadi susah jalan nih kalau kamu pepetin terus. Ih, siapa yang mepetin? Kamu takut, ya? Enggak. Siapa bilang? Nah, kita sudah sampai di rumah. Terima kasih, Tom. Begini, Mon. Sekarang kamu anterin aku pulang ke rumah, dong. Ya. Loh, kok gitu? Ya, gantian, dong. Kan aku udah anterin kamu pulang. Lah, terus nanti yang nganterin aku pulang siapa? Nanti aku bilang sama papi aku buat nganterin kamu. Wah, lah. Ripet banget sih, Tom. Tom. Daripada begitu, mending kupanggilkan ibu ya biar nganterin kamu pulang. Eh, jangan, Mon. Aku kan malu. Kenapa malu, Tom? Eh, ya gitu deh. Emang nanti kamu mau bilang apa sama ibu kamu? Aku bilang Tommy gak berani pulang sendiri soalnya ada hantu. Eh, jangan. Ya sudah nih, aku terpaksa mengeluarkan cara lain. Cara apa, Tom? Lari! Tom memang takut beneran. Hai, teman-teman. Sekarang Diva sudah ada bonekanya loh. Lucu banget kan? Oh iya, ada baju gantinya juga tau. Teman-teman bisa dapatkan boneka Diva di toko mainan dan juga toko online. Daaah! Habis main jadi haus? Beri es yuk. Eh, kok aku dengar suara anak ayam ya? Iya, Betta juga dengar. Banyak banget kayaknya. Arahnya dari warung Mba Be. Apa ayamnya Mba Be sudah menetas ya? Yuk kita tanya Mba Be. Yuk. Satu. Wah, ayam ini banget. Cantiknya. Warnanya cera banget. Ini ayamnya Mba Be. Bukan ayam Mba Be. Tadi ada yang nitip di sini. Dijual, Be. Iya, dijual. Apa mau beli? Iya, aku mau beli dua. Biru sama kuning, Be. Betta beli satu. Yang merah. Aku juga satu. Yang hijau. Yaudah. Ambil sendiri mana yang kalian suka. Wow, juga sesuatu ya. Aku ambil dua. Lucu banget yang hijau. Betta suka merah. Cantik kan, Bu? Dapat ayam warna dari mana, Diva? Beli di tempat Babe. Sebenarnya kasihan ayam itu. Masih kecil sudah diwarnai. Tapi kan jadi lucu, Bu. Ya sudah. Karena sudah terlanjur beli, kalian harus merawatnya dengan baik ya. Nah, biar ayamnya nggak lari, kita harus bikin kandang. Oh, iya. Tapi kita kan nggak punya. Ini ada keranjang sampah yang tidak terpakai, bisa untuk kandang ayam. Iya, pakai itu saja. Jangan lupa kasih makan dan bersihkan kotorannya, ya. Baik, Bu. Feb, dari tadi kamu kalau suka rus, kenapa? Kamu lapar, Feb. Enggak, Beta cuma sedih. Ini soal ayam warna-warni Beta. Emangnya kenapa? Sakit. Enggak, dia malah sudah besar dan gemuk. Tapi... Tapi kenapa, Feb? Lebih baik, kalian lihat sendiri deh. Ayamu kenapa, Feb? Kayaknya sehat dan gemuk. Iya, mana salahnya. Aku lihat nggak ada yang aneh kok. Coba lihat warnanya. Dulu warnanya merah, sekarang jadi begini. Pucet banget. Feb, ayamnya dulu waktu masih kecil diwarnai pakai pewarna. Jadi warnanya cerah. Nah, kalau sudah besar, lama-kelamaan warnanya luntur. Tapi Beta ingin warnanya tetap merah. Bagusan begini, Feb. Ragian kalau diwarnai, kasihan ayamnya. Iya, kata ibuku juga gitu. Coba bayangin kalau kulitmu dicat warna-warni. Emang kamu mau? Enggak, Simon. Udah, jangan sedih. Yang penting ayamu sehat. Ayamku juga gemuk banget. Malah dia nurut banget kalau sama aku. Kemana-mana ngikutin aku sama pupus. Ayamku juga jadi besar banget. Aku beli dua. Mereka makannya kayak aku. Banyak. Yang benar, Mon. Aku jadi penasaran deh sama ayam gemuk kamu. Kalian ke rumahku aja. Setelah ganti baju nanti ya. Iya deh, aku ke rumahmu. Tapi sekarang aku pulang dulu ya. Aku juga pulang dulu ya, Feb. Daaah. Yuk, Feb. Ayo. Kira-kira sebesar apa ya ayamnya Mona? Katanya lebih besar dari ayamnya Febi. Padahal ayamku dan ayamnya Febi besarnya sama. Iya, padahal punya beta sudah gendut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Hah? Masuk? Emang ayamnya ada di dalam rumah? Ih, mana jarak. Kan kotor. Tenang, teman-teman. Lebih baik sekarang kalian masuk dulu yuk. Sebentar ya. Nah, ini dia ayam-ayamku. Loh? Hah? Udah jadi ayam goreng. Wah, tega kamu, Mon. Jadi begini, teman-teman. Ayamku itu makannya banyak banget. Jadinya gemuk dan besar. Sampai kandangnya gak muat. Kalau dikeluarin dari kandang, mereka merusak panaman ibuku. Akhirnya aku minta ibu masak saja dua ayam itu. Di sana, di sana. Lagian, tiap aku kasih makan ayamku, aku selalu membayangkan ayam panggang yang super lezat. Ya ampun, Mona. Wah, kalau Betang gak tega. Udahlah, kita makan aja yuk. Kalau kalian makan masakan ibuku, kalian pasti akan lupa dengan ayam warna-warni itu. Ayo. Iya sih, masakan ibunya Mona kan super lezat. Bagaimana ya, Mon? Bagaimana, Diva? Udah, ayo makan aja. Enak banget, Betang suka. Apa aku bilang? Ayo habiskan saja. Makasih ya, Mon. Halo, teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, pusulat, atau saran juga ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax